Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black dan di video kali ini gue bakal ngadain yang namanya fragrance battle antara Paco Rabanne, One Million Privé, dan One Million Parfum so, dua ini adalah bisa dibilang dua parfum yang paling berkarakter menurut gue untuk lini si One Million ini kalau misalnya buat yang Fan Fan, yang Cheek Magnet, atau apapun lah itu itu ada di One Million Lucky tapi di channel gue, gue ngomongin yang berkarakter aja so, ini juga adalah requestan dari viewers dan audience gue mereka nge-request, kok bandingin dong One Million Privé dan One Million Parfum so, here you go guys kita langsung tanpa basa-basi ngomongin wangi dulu ya guys wangi dari One Million Privé ini, tuh berkarakter banget dia lebih dominan ke yang namanya Cinnamon, Tobacco, dan of course DNA-nya si One Million sedangkan si One Million Parfum ini, wanginya itu jauh lebih unik guys kenapa gue bilang gitu? karena disini diintroduce yang namanya Solir Nudes dan ada Tuprus disini jadi ini adalah wangi yang lebih floral dari si One Million sedangkan si Privé ini lebih ke arah Tobacco dan Cinnamon-nya so, yang ini manis banget yang ini manisnya lebih tone down sedikit tapi, yang bikin spesial di One Million Parfum ini adalah Solir Nudes-nya itu sendiri kenapa gue bilang gitu? ini merupakan satu-satunya, menurut gue ya satu-satunya parfum dari One Million yang bisa dipakai untuk panas-panasan guys kenapa gue bilang gitu? Solir Nudes kalau misalnya temen-temen gak tau itu adalah wangi yang somehow karakteristiknya agak mirip suntan lotion dan seperti temen-temen tau, suntan lotion itu kan dipakai untuk panas-panasan ya guys so, this one is definitely, menurut gue ada sisi summer di botol ini sedangkan si Privé ini lebih ke karakter dominan lah istilahnya dan untuk crowd yang lebih mature now, next, gue bakal ngomongin soal occasion yang cocok untuk pake dua parfum ini kalau misalnya One Million Privé, of course untuk acara formal ataupun kalau misalnya kalian pake untuk kerja pun be careful with the trigger of spray karena wanginya itu lumayan potent sedangkan untuk One Million Parfum ini lo bisa pake untuk kerja juga tapi gue lebih suggest untuk pergi nge-mall, untuk santai-santai ataupun untuk dating karena nature yang gue bilang itu dengan sentuhan tube rose yang ada di One Million Parfum ini membuat parfum ini tuh somehow sedikit gue bilang sedikit lebih feminim dibanding One Million yang lainnya tapi itu yang bikin wanginya itu gampang diterima oleh orang-orang so, bayangin aja guys One Million itu istilahnya wangi yang gampang diterima orang dipang, ditambah lagi dengan sisi soliernya itu lebih gampang diterima orang lagi dan kalau misalnya ditanya kok cewek bisa gak sih pake One Million Parfum? bisa banget karena tube rose dan solier notesnya itu sendiri sedangkan kalau One Million Privé, no ini definitely cowok ataupun kalau misalnya cewek mau pake pun mesti cewek yang bener-bener berkarakter gitu nah, kalau misalnya ditanya performance dua ini performancenya bagus guys oke, sama bagusnya One Million Parfum di kulit gua minimal 6-7 jam tembus One Million Privé apalagi dari pagi sampai malem itu pasti akan ada di gua gitu kalau misalnya untuk umur yes, ini untuk 25 and up untuk si Privé sedangkan untuk si Parfum juga bisa dibilang 22 and up lah jadi kurang lebih untuk range umur sama dan kalau misalnya kok ditanya enakan mana sih One Million Privé dan One Million Parfum ini gua bakal bilang mendingan lu sikat dua-duanya guys why? karena dua-duanya berkarakteristik berbeda One Million Privé itu fungsinya berbeda dengan si One Million Parfum dan dua-duanya itu wajib banget masuk ke koleksi kalian guys apalagi kalau misalnya temen-temen gak suka sama yang namanya One Million Lucky because that is too youthful ataupun terlalu mirip ini itu I suggest you to try these two instead oke, itu aja guys dari gua thank you guys for watching this video until next time, bye bye